Satres Nakoba Polres Marocambi berhasil menggagalkan peredaran Nakoba di wilayah Kumpi Ulu dengan barang bukti 6,32 gram nakotika jenis sabu siap edar. Polisi mengamankan dua orang tersangkau yang mengaku mendapat barang haram tersebut dari lapas kelas 2A Cambi. Rahman Neludin tertunduk lesu saat dirinya harus mendekam di balik cerut hibasi sel tahanan Marocambi. Keduanya diamankan jajaran kepolisian dari Satres Nakoba Polres Marocambi di wilayah Kumpi Ulu dengan barang bukti nakoba jenis sabu seberat 6,32 gram siap edar. Selain barang bukti sabu siap edar, polisi juga mengamankan beberapa barang bukti lainnya seperti timbangan digital, alat hisap sabu, dan beberapa handphone yang digunakan pelaku untuk bertransaksi barang haram tersebut. Polres Marocambi, AKBP Yuyen Priyad Maja mengatakan, kedua tersangkau ikut diketahui akan menjual atau mengedakan barang haram tersebut di wilayah Kumpi Ulu dan Kota Cambi. Dari hasil penelusuran barang haram tersebut didapat dua tersangkau dari jaringan lapas kelas 2A Cambi. Penelusuran barang haram tersebut didapat dua tersangkau dari jaringan lapas kelas 2A Cambi. Dua kasus, kemudian kalau selama tahun sampai dengan sekarang itu 47 ya. Kalau kita dari Januari sudah 47 kasus, teman yang kita rilis yang besar ini ada 3 tersangka dengan barang bukti total 37 tambah 4, berarti 42 gram. Woto mempertanggung jawabkan perbuatannya dijerat dengan pasal 114 ayat 3 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun, dengan dendok 1 miliar rupiah.